Situasi di Jakarta penyebarannya bergerak sangat cepat dan sekarang Jakarta merupakan salah satu epicenter dengan pertambahan kasus yang sangat signifikan. Kemarin di Jakarta ada 160 kasus hari ini tadi pagi sudah bertambah menjadi 208 pertambahannya sangat cepat dan tidak lagi ada di kawasan tertentu saat ini sudah semua kawasan. Karena itu dalam pertemuan tadi kita menyepakati beberapa hal mendasar. Pertama kita menyepakati bahwa akan secara serius melakukan pembatasan interaksi di dalam seluruh komponen. Yang kedua kita menyepakati tadi bahwa kegiatan-kegiatan peribadatan yang diselenggarakan secara bersama-sama di rumah-rumah ibadah Kita menyepakati untuk ditunda hingga kondisi memungkinkan untuk sementara waktu kita melakukan selama dua minggu ke depan. Dua pekan ke depan ditunda nanti kita pantau kondisinya dua minggu lagi. Konsekuensinya adalah bagi umat islam kegiatan sholat jumat yang biasanya berjalan normal. Kalau minggu lalu anjuran kita adalah melakukan sholat jumat dengan membawa sajarah sendiri ala sujud sendiri. Maka hari ini kesepakatannya adalah sholat jumat di Jakarta ditunda selama dua jumat ke depan. Sesudah itu kita pantau kembali. Begitu juga dengan kegiatan misa hari minggu dan kebaktian juga ditunda untuk dua minggu ke depan. Nanti kita akan pantau perkembangannya. Begitu juga dengan kegiatan nyepi. Tadi unsur umat Hindu yang hadir juga menyampaikan, tadi suka duka Pak ya, bahwa kegiatan nyepi kami apresiasi sekali sudah diputuskan untuk tidak dilakukan dengan keramaian. Jadi kegiatan keramaian ditiadakan. Ini dalam rangka mencegah penularan menjadi lebih cepat. Kami dari Pemprov RKI bersama dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan menyampaikan ini kepada seluruh jajaran kita untuk membantu, mengawasi, mendisiplinkan. Hari ini bila ingin melindungi saudara sebangsa, maka tinggal di rumah, kurangi interaksi. Jika kita tidak melakukan itu, maka membahayakan bagi semua. yang berpotensi terjangkiti begitu banyak dan yang terpapar tak selalu menunjukkan gejala. Jadi ini kesepakatan yang tadi kita dapatkan dan insya Allah kita berharap kepada seluruh umat untuk ikut melaksanakan ini sebagai cara kita melindungi saudara sebangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada saudara-saudara kami khususnya umat Islam yang ada di kota Jakarta karena saat ini Jakarta dalam keadaan kondisi darurat dengan terjadinya penyebaran virus corona yang sudah amas sangat dahsyat. Karena itu sesuai dengan fatwa MUI nomor 14 2020 bahwa untuk pelaksanaan ibadah secara berjamaah untuk saat ini karena kondisi yang memang sangat darurat diharapkan agar supaya melaksanakan di kediaman masing-masing atau di rumah masing-masing. Kita bertawakal kepada Allah memang dari segala musibah yang ada namun ikhtiar adalah merupakan kewajiban kita. Maka pemerintah kota DKI Jakarta berharap kepada kita agar supaya kita aman dan selamat dari keadaan yang saat ini sangat mengkhawatirkan atas nama Majlis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta kepada seluruh umat Islam yang ada para tokoh, para ulama agar supaya menunda setiap kegiatan-kegiatan yang sifatnya berjamaah baik di masjid, di majlis ta'lim dan tempat-tempat yang lainnya dalam rangka menjaga warga Jakarta dan agar supaya kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Ma'amun al-Ayubi Ketua Universitas Indonesia Provinsi DKI Jakarta Setelah mendengar, memperhatikan dan menjawab beberapa pertanyaan dari para ketua DKI Mesin maka dengan ini merujuk kepada fatwa Majlis Ulama Indonesia serta seruan-seruan dari beberapa teman-teman dengan ini kami mengajak dan sekaligus untuk dapat dilaksanakan secara bersama-sama untuk para DKI Mesin kiranya dapat meniadakan kegiatan-kegiatan yang menghadirkan banyak jamaah termasuk diantaranya adalah kegiatan sholat jumat di Mesin kepada teman-teman para khotib kami juga berharap untuk dapat kerjasama yang baik selamat menikmati